Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat datang kembali di channel bunda Saya Bila Anissa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Gimana ini kabarnya teman-teman semua Semoga teman-teman semua Kabar selalu sehat Semangat buat belajar TEIK bareng Nah kita masih di bab 1 Yang berjudul pengolah kata dan pengolah angka Nah sebelum itu kita review dulu pelajaran pada pekan lalu Kita sudah belajar apa ya Ada yang masih ingat? Nah ternyata pada pekan lalu kita sudah belajar di tab menu home Pada Microsoft Word Nah yang kita pakai disini sebagai contoh adalah Microsoft Word 2013 Nah ini adalah menu home teman-teman Salah satunya adalah pengaturan Superscript dan juga subscribe Diingat ya untuk superscript itu membuat pangkat atas seperti ini Dan subscribe untuk membuat pangkat bawah seperti ini Nah selanjutnya ada juga kita untuk mengatur teks efek pakai ini iconnya Untuk membuat teks agar ada efeknya Dan juga kita sudah mempraktekan teks highlight efek Untuk membuat efek teks seperti stabilo gitu Nah pakan lalu kita juga sudah belajar BIU ya Bold, italic, dan underline Bold berfungsi untuk membuat teks menjadi tebal Italic berfungsi untuk membuat teks menjadi miring Juga underline berfungsi untuk membuat teks di garis bawah Juga ada strikethrough yang berfungsi untuk membuat teks di garis tengah atau dicoret Seperti itu Nah bold itu shortcutnya adalah CTRL dan huruf B Italic itu CTRL dan I Underline CTRL dan U Nah ini review kemarin Nah untuk tujuan pembelajaran hari ini Teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan menggunakan fitur yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word Nah teman-teman Gimana nih kesan kalian dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word kemarin Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua Insya Allah ini ketika kalian nanti remaja, dewasa, di dunia kerja, di dunia kuliah Pasti kepakai banget Jadi insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman Jadi disimak ya videonya Bye bye Nah ini kita selanjutnya beralih Masih di menu home ya Kita beralih ke bagian paragraf Di sebelah sini ada namanya paragraf Paragraf itu berfungsi salah satunya untuk mengatur perataan Jadi ada align left, ada center, align right, justify Nah align left dari katanya aja itu left itu berarti kiri ya Jadi kita mengatur teks itu di sebelah kiri posisinya Lalu ada juga center atau mengatur teks agar dia di tengah posisinya Dan ada juga align right untuk mengatur teks di sebelah kanan Dan ada justify untuk mengatur teks di kanan dan kiri Sama rata seperti itu Nah selanjutnya tidak hanya pengaturan paragraf Kita di Microsoft Word ini dapat mengatur balance and numbering Apa itu balance and numbering? Nah disini ada bacaan balance Iconnya itu seperti ini nih teman-teman Di dalam balance itu sendiri kita bisa memilih Ada checklist, ada pointer, tanda panah dan lain-lain ini Balance sendiri gunanya untuk menambahkan balance dan tanda lainnya pada format listing Jadi kalau misalnya memberi poin gitu ya Poin-poin itu kita bisa pakai balance Selain balance kita juga bisa pakai numbering Ini ikonnya 123 coret seperti ini ya Nah numbering berfungsi untuk menambahkan penomoran urut secara otomatis Di dalam numbering ini kita bisa pakai format angka 123 atau format huruf ABC dan juga format angka romawi Gitu teman-teman Ini digunakan untuk membuat poin gitu ya Jadi pointer gitu Oke selanjutnya Selain itu ada juga styles Oh iya teman-teman ini materinya ada juga di buku cetak di halaman 9 ya Kalian bisa baca juga Selain didengarkan video bunda Kalian bisa juga dibaca nih buku cetaknya halaman 9 Oke Nah ini namanya styles Nah styles pada program Microsoft Word berfungsi untuk mengatur teks dan paragraf kita Oke selanjutnya Ada find, select, and juga replace Nah find sendiri logonya kaca pembesar seperti ini Ada juga di beberapa Microsoft Word mungkin 2016 atau 2007 gitu ya Itu tandanya seperti teropong Tapi kalau 2016 ini yang bunda pakai sekarang ini kaca pembesar Nah intinya ada seperti ini Find namanya Find ini berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen Dan ada juga bacaan ABC terus tanda panah AC gini ya Terus bacaannya replace Nah replace sendiri ini berfungsi untuk menemukan kata tertentu dan menggantikannya dengan kata lain Contohnya kalian mau search nih Mau find, mau menemukan suatu kata Lalu diganti kata itu Nah berarti kita pakai bukan find aja Tapi pakainya replace Karena kita mau menggantikan kata itu dengan kata yang lain Selanjutnya ada juga select Ini tanda panah kursor ya Tanda kursor Select berfungsi untuk memilih atau meng-block text pada dokumen Ini umum banget kita gunakan ya Kalau select gak usah pakai Ini juga bisa tinggal di-block aja gitu Yang umumnya kita pakai itu find dan juga replace Nanti kita coba ya Nah itu dia materi baru untuk hari ini teman-teman Nah sekarang ada kegiatan Nah kegiatan hari ini adalah Yuk kita praktik menggunakan fitur pada aplikasi Microsoft Word Dengan pengaturan paragraf Nah buat referensinya Kalian bisa ketik di halaman 10 Ya disitu ada Ayo bekerja sama Tapi teman-teman saksikan tutorialnya ya Biar teman-teman gak bingung Nah kalau pas kalian saksikan tutorialnya Pastikan tidak di-skip biar paham Oke Kalau sudah bisa difotokan layaknya Dikirim ke Google Font Terima kasih Selamat mencoba Saksikan tutorial berikut Oke ini dia tutorial buat pertemuan hari ini Kita akan membuat perintah seperti di halaman 10 Silahkan dibuka bukunya halaman 10 ya Di halaman 10 yang bagian atas itu Kita diminta untuk memberikan nomor pada teks Lalu menemukan kata tertentu Membuat teks menjadi rata kiri Dan mengganti kata Oke sebelumnya kita harus mengetik terlebih dahulu ya Agar kita punya narasi dan punya datanya seperti itu Nah untuk membuat narasinya Kalian bisa mengetik di halaman 17 yang bagian bawah Sekarang dibuka halaman 17 bagian bawahnya ya Silahkan diketik Nah setelah kita mengetik narasinya Sekarang kita enter ke bawah Lalu kita gunakan fitur Ballets and numbering yang ada pada menu home ini Nah ini adalah icon dari ballets dan ini numbering Kalian bisa pilih mau pakai yang mana gitu ya Sekarang kita coba pakai yang ini deh Kita pakai yang ini ya teman-teman Nah sekarang kita ketik lagi lanjutkan Nah selanjutnya kalau mau ada ballets lagi di bawahnya Mudah banget caranya tinggal di enter aja Seperti itu Nah setelah ini kita enter lagi Dia akan otomatis membuat listing atau pointer baru Oke selesai Kita sudah berhasil menggunakan fitur ballets Yang ada pada Microsoft Word Nah kalau teman-teman ingin menggunakan numbering juga boleh Tinggal di klik saja sini Kalian bisa pilih angka, huruf atau bilangan romawi Contohnya seperti ini Misalnya untuk titik-titik Kalian ketiknya pakai numbering nih ya Lalu di enter aja Maka dia akan otomatis muncul angka baru Seperti itu Paham? Oke Selanjutnya padahal dengan 10 perintahnya Kita diminta untuk menggunakan rata kiri Nah setelah itu kita block dulu semua Setelah diseleksi atau di block semua Kita bisa mengatur disini nih Disini ada line left Ada center Ada right Dan juga justify Nah kalau justify ini rata kanan kiri ya Dia rata semua tuh Terus kalau line right Ini rata kanan Maka semua text kita pindah ke kanan Kalau center itu semua text kita berada di tengah Dan selanjutnya ada juga Ini line left Kita pilih yang left ya Karena dimintanya yang left Oke selanjutnya kita diminta untuk menggunakan fitur find Dan juga replace Pilih yang disini di menu home Ada find Nah disini Di find ini kita bisa mencari kata Jadi ketika misalnya dokumennya banyak sekali ya Berlembar-lembar gitu Dokumen panjang Mungkin nanti teman-teman Ketika lagi skripsi nih Nanti pas kuliah gitu ya Ingin mencari kata Tinggal di search aja Atau di find di sebelah sini Atau kalian juga bisa menggunakan Shortcut CTRL V CTRL dan huruf V berbarengan Misalnya kalian mau nyari apa nih disini Diagram misalnya ya Oke nanti akan otomatis ketemu nih Oh text diagram tuh ada satu disini Gitu Terus lagi Misalnya Excel Nah ternyata Excel ada dua Taunya dari mana Nih disini ada bacaannya Result one of two Berarti hasil menampilkan hasil Satu dari dua bacaan Excel Nih Excel yang pertama Ini Excel yang kedua Jadi dia otomatis keluar gitu hasilnya Sekarang kita cari lagi Aplikasi Oh ternyata aplikasi juga ada dua Gitu Jadi ini adalah fitur find Untuk menemukan Gitu ya Oke selanjutnya Kita gunakan fitur yang lain Ada fitur replace Disini untuk menggantikan Nah disini Ada bacaan Find word Kita mencari apa Lalu di replace with Mencari apa Lalu diganti dengan apa Gitu Nah contohnya Disini Mau cari Excel Lalu replace Atau diganti ya Diganti dengan Word Misalnya gitu Ini for example aja ya Untuk contoh Nah disini Lihat disini kan ada Excel nih ya Ya kan Terus sekarang kita replace Disini kita ganti Replace all Seperti nih Word tuh Kan otomatis berubah Tadinya disini Excel Terus dirubah dia jadi word Nah sekarang kita balikin lagi Find word Terus replace with Excel Nah ini word nih ya Tekstnya ya Sekarang kita akan ubah Di replace Hap Semuanya Kalau kita pencet ya Replace all Oke paham teman-teman Oke setelah itu Kalian bisa di screenshotkan Posisinya disini Lalu kalian bisa Kirimkan ke google form Ketika sudah selesai Seperti ini Paham teman-teman semua Oke Seperti ini ya Posisi screenshotnya ya Jadi kalian bisa Melihat nih Kalian sudah mencoba Find and replace Sudah mencoba Balance juga Semangat Oke buat teman-teman Yang praktiknya Menggunakan handphone Harus tetap semangat Karena bunda punya solusinya Buat teman-teman Yang praktiknya Menggunakan handphone Silahkan di install dulu Microsoft Word ini Kalian bisa mengetiknya Simak tutorial yang bunda berikan ya Jangan di skip Biar paham Yuk simak video tutorial Menggunakan handphone Oke ini dia tutorial Buat teman-teman yang mengerjakan Yang menggunakan handphone Nah sebelumnya Di install terlebih dahulu ya Program Microsoft Word Yang berwarna biru Huruf W itu Lalu kalau sudah Diklik Nah seperti ini Kalau sudah Tekan tanda tambah Di pojok kanan atas Nah pilih dokumen kosong Nah ini adalah Fitur Microsoft Word Yang ada di handphone kita Sekarang kita akan Membuat perintah Seperti di halaman 10 Memberi nomor pada teks Membuat rata kiri Menemukan kata tertentu Dan mengganti kata Kita coba ya Oke Sekarang Kita ketik dulu datanya Di halaman 17 Kita ketik dulu ya Terima kasih telah menonton Nah setelah mengetik narasinya Seperti ini Sekarang kita gunakan Ballets and numbering Posisinya ada di bawah sini nih Nah kita bisa gunakan Ballets ini Atau numbering Ini ya Ada ballets and numbering Kalian bisa gunakan Bebas mau ballets atau numbering Kita pakai yang numbering coba ya Berarti aktifkan yang ini nih Oke Sekarang kita lanjutkan ketik Nah sudah selesai Sekarang kita sudah selesai Untuk membuat teks Selanjutnya memberi nomor Coba sekarang kita akan Membuat perataan Nah rata kanan Rata kiri Di handphone Itu ada posisinya disini nih Kamu tekan dulu segitiga ke atasnya Nah di bagian bawah ini Ada pemformatan paragraf Kita bisa atur nih Dia mau rata tengah Nih kayak gini nih Rata tengah Nah sebelumnya kita blok dulu ya Kita coba blok terlebih dahulu Disini rata kanan Rata kanan kiri Rata tengah Rata kiri Nah jadi di handphone pun Juga ada nih Fitur Untuk Perataan paragraf Ya kan Oke kita pakai yang rata kiri ya Oke sudah selesai Nah selanjutnya Kita juga bisa gunakan Fitur Find and Replace Namun Seperti yang kita ketahui ya Kalau misalnya di handphone Memang fiturnya tidak lengkap Yang ada di komputer Tapi untuk find Untuk temukan nih Ada disini Nah kita mau temukan apa nih Kita cari ya Misalnya angka Kita cari Angka Nah ternyata dapet nih Satu dari satu Oh ternyata Kata angka tuh ada disini Gitu Lagi ya Sekarang kita coba lagi Misalnya cari Excel Nah ternyata Excel tuh ada Dua nih Ditemukan dua Nah kalau teman-teman Sudah selesai Sampai sini Sampai temukan ya Di screenshot saja Seperti itu Lalu dikirim ke google form Oke Terima kasih semuanya Selamat mencoba Oke deh Sampai sini dulu pertemuan kita Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah mendengarkan Video pembelajarannya Sampai selesai Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Dipelajari kembali Materi yang di buku cetak juga Dan juga Dipelajari kembali Videonya Biar makin paham Sampai sini dulu Bunda ucapkan terima kasih Buat teman-teman semua Terima kasih juga Buat Ananda Yang sudah bekerja sama hari ini Terima kasih buat Ayah bunda Yang sudah mendampingi Ananda di rumah Lalu jangan lupa Jaga kesehatan ya teman-teman Makan makanan yang bergizi Makan makanan yang bergizi Dan juga vitamin Buah dan sayur Sampai ketemu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye See you next week Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax